Intro Menijin Pak Gubernur dan Pak Wakup Selanjutnya untuk memperdalam dunia Pak Yusmada ada? Ada Silahkan rumah wisata Pak Kendala proyek underpass Lampang dan sekitarnya kemarin Yang sudah Bapak diskusikan di ruang TPUT Silahkan Pak Ini saya laporkan saja Menurut Pak Gubernur, Pak Wakup Pak Hedah, Pak Dugudian Sekalian Kita dari hasil Rapat kemarin Hari Jumat pagi Saya laporkan Pak ada perkembangan yang positif Bahwa Untuk yang Mampang Kuningan Itu PGN PGN itu sudah rapat kita Pak Sudah rapat dan dia menyanyikan dalam 30 hari PGN di aerolokasi Seperti itu Pak Sampai akhir Oktober Oktober ini dia membuat komitmen untuk Itu diselesaikan Nah yang pipa Nah yang pipa Palija Ini ada dua sebenarnya Dia sedang perlaksanaan di Kartini Anderpass Kartini Yang pipa 1200 Yang di Mampang ini pipa 60 Sama 80 Dia minta waktu 2 bulan Pak 60 hari Sampai hari Selesainya Tapi kami berharap Ya Dipercepat Sampai Oktober Mungkin nanti kita tegaskan dalam rapat Jam 1 nanti Pak Ini kita matriknya Sudah kita bikin Nanti Porsi in chart Yang siapa di sana Sebagai Ini apa Untuk pengendali di lapangan Yang termasuk Yang Bintaro Dan si Pinang Lontar Ini kaitan dengan izin Windows Time Bekerja di atas Rel kereta Minggu ini kita akan Kontrak Dan mereka berjanji Kereta api itu Mengrelokasi kabel-kabel Melayang itu Satu bulan Pak Sampai akhir Oktober Terus Matraman Salemba Ini yang pipa Tegangan tinggi 150 kv Perkembangan terakhir Hari Sabtu kemarin Itu pipanya Sudah dia Dok Pak Dia putus Sudah dia putus Dan mungkin Bareng-bareng Dengan penggalian Itu kita angkat Kita bisa dikerjakan Sekarang Gitu Pak Itu Kalau pancoran Kalau pancoran Ya sementara Tidak ada kendala Berarti Kita tinggal Mengkontrol ketat Segmen kerjanya Dan kami masih Optimis Pancoran bisa diselesaikan Desember Tapi yang lima ini Kemungkinan sedikit Perpanjangan Waktu Pak Paling enggak Kita berusaha Sampai Februari 2018 Yang lima Yang lima Barangkali itu Pak Saya Mohon nambahkan Tadi dari Pak Asisten Pak Tadi penyerapan kami 30% Tapi Komitmen dengan Pihak ketiga Sampai hari Sampai saat ini Sudah 90% Pak Jadi kontrak Atau SPK Itu sudah 90% Dan Progres fisik Itu Sudah sekitar 65% Seperti itu Pak Cuman penyerapan Memang 30% Seperti yang Dilihat tadi Semua Yang sifatnya Pihak ketiga ini Biasanya Di belakang Ini bayang ya Pak Barangkali itu Pak Terima kasih Pak Yang trotoar ini Ada lima Yang utama Yang Jakarta Pusat Itu Ada di Trotoar Lapangan Banting Pasar Baru Progres fisik Sudah 65% Ini Pak 69% Memang Uangnya Belum ditagih Dari kontraktornya Baru 0,11 Dan ini juga Menyangkut Kendali mutu Kita Membayar Progres dia ini Harus ada Uji mutu Uji Oleh Lab Atau Apa Ini Laboratorium Laboratorium Pihak Yang akreditasi Yang Jakarta Utara Juga sudah 71% Fisiknya Barat 66 Yang Seselatan Yang di utara ini Diterusan Kota Tua Yang jalan Kakap Jalan Tongkol Ke arah Kota Saritan Yang Jakarta Barat Ini di kawasan Sekitar Kiai Tapang Terisakti dan Tarungan Negara Sudah 66% Terus Jakarta Selatan Ini di kawasan Ini di kawasan Barito Melawai Barito Sampai Pasar Majestik Dan Jakarta Timur Ini jalan Jakarta Negara Barat Jakarta Negara Timur Ini Menyediakan Perjalanan 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 Kaki Menghubungkan Stasiun Jati Negara Dan Kampung Melayu Sudah 83-85% Fisiknya Agak keliru Ya 79% Yang jalan Timur Cara penyerapan Memang masih Kecil Tapi fisiknya Sudah Di atas 6.9% Lebih Pak Orangkali itu Pak Terima kasih Pak Baik Selanjutnya Dinas PMKM Pak Irwandi ada Ada beberapa pertanyaan Yang harus dijawab Silahkan Assalamualaikum Wb Yang terhormat Pak Gubernur Dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Sekda Para Deputi Dan Asisten Setelah Percerta Rapim Pada hari ini Ada pun Untuk Logbin Lokasi binan Yang merupakan Permanen Berbeda dengan Lokasi sementara Lanjut Dasar Hukum dari Penempatan Lahan Yang kita Manfaatkan Seluas 12.210 meter Merupakan Karena kosong Yang kita Bangun Semenjak Bulan Perbuari 2017 Dan selesai Pada tanggal 5 Oktober Lanjut Kondisi Lokasi Dengan PKL Dan Parkir Dalam Tengkeh Ini Konsepnya Adalah Res Area Jadi Parkir Dan Tempat PKL Sebelumnya Tanah Kosong Sebelum PKL Itu Adanya Di Dalam Museum Taman Patahilah Di depannya Dan itu Kita relokasi Sebelum Jadi Untuk Tengkeh Kita Lokasi Kaliber 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 Barat Di pinggir Kali Kita Pasang Tenda Dan Kita Tempatkan Para PKL Di tempat Yang sekarang Yang sebenarnya Di kawasan Cengkeh Jumlah kondisi Existing Lahan Cengkeh Sebelumnya 272 Pedagang Di Relokasi Ke Jalan Kunir Dan Sekarang Sudah Menempati Lokasi Jalan Cengkeh Lanjut Kronolis Pembangunannya Adalah Berdasarkan Penataan Kota Tua Ingub 101 2016 Di Relokasi PKL Binang Ke area Jalan Cengkeh Sekarang Merupakan Tempat Penampungan Para PKL Yang semulanya 12 272 PKL Sekarang Ditempati 456 Dengan Pembangunan Sebesar 18 3 94 Lanjut Nah ini Persembian Pada tanggal 5 Oktober Lanjut Jumlah PKL Yang dapat Tertampung Di Lokbin Taman Kota Sesuai Dengan Jumlah Kio Sebanyak 456 Pedagang Terdiri Dari 118 Pedagang Kuliner Dan 328 Pedagang Non Kuliner Sampai Saat Ini Baru Ditempati Waktu Kemudian Semua Lengkap 456 Diambil Semua Daftarnya Kita undi Cuma Yang baru Menempati Pedagang Saat Ini 212 Pedagang Dan Masih ada Tengganan Pedagang Masuk ke dalam Lanjut Lanjut Nah Permasalahan Lokasi Binan Taman Kota Masih ada Yang pedagang Liar Di kawasan Kota Tua Dan Sekitarnya Pada Umumnya Mereka Berdagang Setelah Jam 10 Malam Lanjut Masih banyak Parkir Parkir Terutama Motor Motor Masih ada Kantong Parkir Yang memang Masih ada Di sekitar Kota Tua Dan Ini Yang tidak Mau Masuk Kedalam Keparkir Red Area Dan Ini Mestinya Kalau Mereka Masuk Mobil Dan Motor Ini Kemungkinan Akan Ramai Karena Memang Bisa Dilalui Oleh Para Mereka Yang Hadir Bus Untuk Wisata Ini Masih Parkir Berada Di Luar Masih Menurunkan Penumpang Berada Di Luar Jadi Tidak Masuk Ke dalam Meres Area Mereka Akan Berjalan Dari Cengkeh Ke Kawasan Taman Patahila Tiga Kualitas Makanan Memang Penyajian PKL Ini Kerjasama Dengan Perusahaan CSR Untuk Membina Pedagang-pedagang Ini Seperti Di Lengkang Jakarta Agar Nampilannya Lebih Bagus Keempat Ada Kitas Kuliner Dalam Gedung Ketaniaga Masih Ada Juga Yang Berada Di Luar Ini Pak Yang Menghambat Juga Ada Kuliner Yang Ada Di Ketaniaga Di Gedung Di Dalam Dan Ini Pedagang Membuat Kiri Sehingga Mereka Cukup Dalam Yang Diberikan Oleh Dari JOTR Lima Belum Tertibnya Bus-bus Parwisata Parkir Menurunkan Penumpang Di area Parkir Di Kawasan Kota Tua Justru Mayoritas Bus Parwisata Menurunkan Penumpang Di Parkir Area BN46 Lanjut Nah Ini adalah PKL Di Sekitar Kawasan Kota Tua Yang Masih Marah Masih Ada Sehingga Para PKL Yang Ada Dalam Cengke Ini Ingin Keluar Kembali Kita Sudah Tetapkan Sudah Kerjasama Dengan Pak Wali Kota Dan Sampol PP Untuk Mengamankan PKL-PKL Yang Ada Di Luar Cengke Ini Pak Kondisi PKL Yang Ada Malam Ini Masih Ada Yang Kejar Kejaran Karena Masih Banyak PKL Yang Cengke Keluar Karena Terprovokasi Oleh PKL-PKL Yang Ada Di Luar Yang Memang Masih Berdagang Di Protoan Dan Di Jalan Raya Solusi Permasalahan Lokasi Bintang Kota Adalah Membangun Komitmen Yang Bersenambungan Untuk Mengawasi Pedagang Liar Yang Masih Berjualan Di Atas Rotoan Kota Tua Kedua Menutup Atau Menyegel Penertipan Lokasi Parkir Liar Yang Ketiga Menertipan Lokasi Lahan Kosong Yang Dijadikan Tempat Penyimpanan Barang Para PKL Liar Empat Adanya Hiburan Panggung Minimal Setiap Malam Sabtu Dan Untuk Minggu Malam Kelima Mengintegrasikan Lokbin Taman Kota Intan Dengan Program Wisata Desinasi Kawasan Kota Tua Karena Mereka Yang Selalu Lintas Yang Mengarah Ke Lokbin Taman Kota Tua Atau Kota Intan Yang Mungkin Nanti Nanti Dilakukan Bishuk Pemasangan Rambu Rambu Atau Tanda Tanda Arah Yang Menunjukkan Lokasi Binaan Taman Kota Intan Penataan Area Sekitar Lokbin Dan Taman Kota Intan Untuk Area Rx Area Kegiatan Promosi Yang Sudah Kita Lakukan Yaitu Promosi Media Cetak Dan Online Liputan Langsung Kegiatan Lokbin Taman Kota Intan Sudah Masuk Kegiatan Untuk Hiburan Panggung Sudah Kita Siapkan Bekerjasama Dengan Jakarta Tursindo Dan UPC Kota Tua Sudah Melakukan Koordinasi Untuk Mengisi Panggung Hiburan Yang Ada Di Dalam Lanjut Destinasi Besar Kota Tua Yang Terintegrasi Dengan Lokbin Taman Kota Intan Kita Harapkan Ini Menjadi Tempat Destinasi Para Pengunjung Merupakan Res Area Dan Penanaman Pohon Pelindung Pemasangan Lampu PJU Yang Memang Masih Kurang Kita Akan Tambah Akan Koordinasi Dengan PJU Seluruh Penara Harus Parkir Di Jalan Cengke Dan Tidak Boleh Menemukan Penumpang Salah Di Jalan Cengke Demikian Pak Terima kasih Bapak Assalamualaikum Selanjutnya Dinas Komipo